Kejaksaan Agung mengakui tidak seluruh aliran dana korupsi BTS Kominfo diungkap dalam dakwaan. Aliran dana yang dimaksud merupakan hasil saweran dari para rekanan proyek BTS yang dikumpulkan oleh terdakwa Irwan Hermawan. Total yang dikumpulkan mencapai Rp119 miliar dari empat perusahaan. Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi mengungkapkan dugaan masih ada uang yang terparkir dari total Rp119 miliar itu. Akan tetapi hingga kini misteri uang yang terparkir itu masih menjadi salah satu materi penyidikan. Oleh sebab itu belum seluruhnya muncul di dakwaan. Sebagai informasi, dalam dakwaan perkara ini, tertera bahwa terdakwa Irwan mengumpulkan Rp119 miliar dari empat perusahaan. Masing-masing perusahaan menyerahkan nominal bervariatif kepada Irwan sebagai prasyarat join proyek BTS ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Selamat menonton, jangan lupa like.